Selamat datang di channel Gumilang Jalan-Jalan Isinya membahas tentang Transportasi Review Hotel Wisata Alam Wisata Menarik Shopee Fun Kuliner Satwa Iconic Update Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Gumilang Jalan-Jalan Saat ini Gumilang Jalan-Jalan sedang berada di flyover Bandara Internasional Minangkabau Kita akan menuju ke arah pintu gerbang tol padang pekan baru ya teman-teman Dikabarkan sudah selesai padang pekan baru itu tolnya ya Nanti kita tidak jauh dari flyover ini ada tol padang pekan baru sesi 1 yaitu padang si cincin Yuk ikuti terus perjalanan kami Yuk ikuti terus perjalanan kami jangan lupa like comment dan subscribe nya ya guys let's go Nah kita mulai perjalanan dari Bandara Internasional Minangkabau ini adalah flyover Bandara Internasional Minangkabau Kita menuju arah ke pelabuhan teluk bayur ya guys Jadi tidak jauh dari flyover ini ada gerbang tol padang si cincin atau padang pekan baru nantinya kalau udah siap ya guys Nah disini sudah sampai kita di jalan tol padang pekan baru ini tepatnya berada di jalur tembus bypass ya Jadi tidak jauh dari sini adalah bypass yang tembus langsung dengan pintu gerbang tol padang pekan baru Terlihat di depan sana itu ada mobil dan motor lalu lalang itu adalah bypass kota padang Jalan yang menghubungkan antara teluk bayur menuju ke Bandara Internasional Minangkabau Jadi tol ini langsung tembus ke bypass Nantinya kalau sudah selesai disini akan dibangun gerbang tol menuju pekan baru ya guys Nah terlihat tamannya sudah dibuat juga Lampunya sudah terpasang Dan marga jalannya sudah terlihat terpasang juga Jadi kita nanti akan menuju daerah Batang Anai ya guys yang dilewati tol ini juga Kabarnya disana juga dibuat terowongan Seperti apa terowongan yang dibuat itu kita akan menuju ke lokasi tempatnya yang berada di Batang Anai Atau Kabupaten Padang Pariyaman Nah ini adalah jalan bypass ya Langsung tembus ke tol padang pekan baru nantinya guys Semoga saja tol ini cepat selesai Karena banyak berita yang kurang enak didengar bahwa tol ini pembangunannya sangat lelet dan sangat molor guys Jika tahun 2024 tol padang pekan baru tidak selesai Maka pemerintah pusat tidak akan melanjutkan proyek tol padang pekan baru ini guys Sungguh disayangkan ya guys Jika tol ini tidak jadi beroperasi Kabarnya tol ini juga sudah pindah jalur dari yang ditetapkan yang pertama guys Nah ini dia terowongan yang dibangun di kawasan Batang Anai Ini terowongan ini dibuat karena melalui jalan perkampungan Jadi tolnya itu di atas terowongan ini guys Teman-teman bisa perhatikan ya Tol ini berada di tengah-tengah persawahan dan perkampungan Kita nanti akan lihat ke atas bagaimana keadaan jalan tol yang di atas ini sudah selesai atau belum Kita nanti akan naik ke atasnya ya guys Sebelum melanjutkan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu guys Karena like, komen, dan subscribe itu gratis Tidak dipungut biaya guys Mohon bantuannya ya Karena like, komen, dan subscribe itu sangat membantu kami untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat Dan ini masih banyak proses pembangunannya ya guys Ini membuat bandar atau saluran air Kita nanti akan mencoba ke atas ini tolnya sudah sampai di mana pembangunannya ya guys Tol Padang Pekanbaru ini dikelola oleh PT. Hutama Karya Persero Jadi panjang jalan tol Padang Pekanbaru ini sejauh 254,8 km guys Sungguh sangat panjang Jadi akan melewati beberapa kota-kota besar yaitu Padang, Bukit Tinggi, Payah Pumbuh, dan Pekanbaru nantinya Dan ini kita sudah berada di atas jalan tolnya tadi ya guys Masih ada proses pembangunan yang di atas terowongan bawah tadi Jadi terowongan yang panjang nanti akan dibangun di Payah Pumbuh sepanjang 8,9 km Itu akan menembus Bukit Barisat Itu dibangunnya di Payah Pumbuh nanti ya guys Kabarnya yang dibutuhkan untuk membangun terowongan di Payah Pumbuh itu Menelan dana 9 triliun dari total pengerjaan jalan tol Padang Pekanbaru itu Total keseluruhannya yaitu 78,9 triliun Jadi total untuk membangun terowongan yang di Payah Pumbuh nanti menghabiskan dana 9 triliun guys Cuma untuk membangun terowongan saja Suatu saat nanti jika terowongan yang di Payah Pumbuh Terowongan terpanjang jalan tol yang ada di Indonesia ini Akan gumilang jalan-jalan eksplor Jalan tol Padang Pekanbaru ini terbagi jadi 6 seksi Yang pertama yaitu Padang Sicincin 28 km Sicincin Bukit Tinggi 41 km Bukit Tinggi Payah Pumbuh 36 km Payah Pumbuh Pangkalan 43 km Pangkalan Bangkinang 56 km Dan yang terakhir Bangkinang Pekanbaru 38 km Jadi total keseluruhan panjang tol Padang Pekanbaru yaitu 254,8 km Semoga tol Padang Pekanbaru ini cepat selesai dan cepat beroperasi ya guys Karena banyak juga pro kontra untuk membangun tol Padang Pekanbaru ini Untuk proses pembangunannya juga sangat lambat Diakui oleh pihak PT. Hutama Karya Persero Karena di Sumatera Barat ini terdapat tanah adat atau tanah ulayat yang agak sulit pembebasan lahannya Oke terima kasih Jangan lupa teman-teman klik salah satu kartu video yang muncul ini Ada tempat-tempat wisata di Sumatera Barat Terima kasih